Ya ampun udah stop diem disini dulu denger penjelasannya Nia gak usah Kak Tuh kan udah diem aja dulu disini denger penjelasannya Nia gak mau gak mau gak mau Udah Alasada diem aja disini denger penjelasannya dulu gak usah salah paham dulu Kak Gak mau gak mau gak mau Alasada diem disini dulu Ya pusing saya denger Gak mau stop denger penjelasannya dulu Kak Udah tunggu sini dulu apa sebentar sebentar aja Stop ya stop Nia mau jelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah selamat semua di malamku berada sahabat-sahabatku Malam lagi saya akan bertemu sama Nia dan gak tau nanti apa yang terjadi Apa yang terjadi saya akan berlanjut dengan Nia Apakah hubungi saya akan berlanjut Nah sebelum Sebelum Nia datang Ya Bapak ya kita selawatan dulu Saya Allah mudah-mudahan dengan Bapak Selawakun juga Saya akan berikan dengan yang terbaik nanti Bismillahirrahmanirrahim Bapak Indonesia Buka Kekom gost Soalnya Kekomong Buka Atau Buka Lepas Buka 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 Alhamdulillah 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 Allah Allah Alhamdulillah 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 putarain ke Nia itu semuanya gak bener intinya Nia itu lagi ada masalah dan Nia gak mau Kakak Sada itu tetap pusing Kakak juga liat langsung kan dengan mata saya bukan gak Kakak Sada liat apa dulu ya udah gak usah dijelasin juga udah paham, udah tak suka Nia gak suka ya kalau Kakak Sada bete kayak gitu, Nia udah mau ngejelasin loh kalau misalkan Nia itu gak bisa dihubungin karena Nia itu lagi sibuk emang bener-bener lagi ada masalah iya kan, saya tahu kalau ada masalah kalau ada sibuk gitu kan ya memangnya banyak lah karir gitu kan pasti ya suka sibuk lah gitu kan ya terus kenapa Kakak Sada bete kok bete banget sih rupanya sesibuk-sibuknya orang apalagi di jaman sekarang gitu kan perempuan mana sih yang bisa-bisa dengan HP nya gitu kan dengan Iphone nya gitu kan jadi tidak lah nggak nggak sampai lah 5 menit atau kayaknya 1 menit juga kan nggak sampai gitu kan cuma kalau ya udah nih lagi cuma gitu aja kan udah cukup Nia tahu kalau misalkan di dalam hubungan itu gimana pun sibuknya itu kita harus saling hubungin tapi itu bener-bener Nia itu lagi muat Nia itu bener-bener lagi banyak masalah jadinya Nia itu gak mau liat Kakak Sada itu ikut pusing juga Nia gak mau Kakak Sada itu tau masalahnya Nia Nia itu mau selesaikan sendiri ya tapi kan bukti itu kan sampai sekarang itu dibuat saja buktinya sekarang aku menghubungin Kakak Sada buat ketemu jadinya Kakak Sada itu gak usah mikir negatif tentang Nia intinya itu semuanya masalah kerjaan dan Nia udah usaha buat selesaikan masalahnya dan alhamdulillah semuanya itu udah kelar jadinya sekarang Kakak Sada gak usah mikir yang aneh-aneh Nia itu ngajak ketemu buat melapasin semangkan Kak Sada gitu gak semudah itu kan orang itu bisa percaya gitu kan apalagi kita liat langsung gitu kan bentar nih mau tanya Kak Sada liat apa enggak ah mau di malah disakit hati gitu namang Kaknya kan Nia gak tau Kak Sada liat apa emang Kak Sada liat apa sih ya udah kalo misalkan Kak Sada itu ngerasa kalo Kak Sada itu disakitin sama Nia atau gak di heroin Nia minta maaf tapi intinya Nia hilang itu terus gak mau respon Kak Sada itu karena Nia itu lagi ada masalah dan Nia gak mau Kak Sada itu tau masalahnya Nia Nia gak mau Kak Sada itu juga ikut pusing jadinya Nia usaha buat nih hindar dulu buat nyelesaikan masalah itu nah kan buktinya sekarang yang ngubungin Kak Sada karena masalahnya udah kelar jadinya Kak Sada itu udah gak perlu negatif thinking terus ini yang mau tanya nih Kak Sada emang ngeliat apa ya gak usah harus dijelasin juga kasih kasih ngerasain orang yang gak tau Kak Sada liat apa karena situ sendiri yang ngejalanin situ sendiri yang ya udah bisa dijelasin juga kan Nia gak tau Kak Sada liat apa aja kan Nia gak tau Kak Sada liat apa aja itu aku sih gimana ya kan Nia juga udah minta maaf sama Kak Sada masak Kak Sada gak mau maafin dia iya orang masalah maaf saya pasti gak dimahafin tapi kan ya mungkin sekedar dimahafkan ya dimahafkan gitu kan tapi apa yang pernah Kak Sada liat itu tetap terbayang sampai itu apa sih Kak aku penasaran intinya aku cuma minta ini aja ya intinya Kak Sada itu yakin aja sama Nia kalau gak ada yang gak ada orang lain selain Kak Sada Kak Sada gak usah gak perlu negatif thinking terus 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 saya udah pulang ya mau pulang kan orang kita baru ketemu juga gak mau aku lirawas udah pulang belum selesai masalah Kak Sada masih keliatan bedek gitu kalau misalkan kalau misalkan dia salahnya minta maaf intinya Kak Sada itu gak perlu negatif tinggi atau gak perlu khawatir nih ya sama laki-laki lain tapi Kak Sada itu kok sampai berpikir gini memang sih Kak Sada itu sebatas kurangan gitu kan keadaan sebarang sampai kemarin pun juga sampai-sampai jadi Kak bilang juga kan sampai gitu ojol itu kan karena Kak karena semua itu janganlah sama Kak Sada itu perjuangan dan ingin gitu kan untuk membuat kesan hati gitu tapi ternyatanya mungkin dengan segala kekurangan itu ada yang mungkin bisa berpaling atau gak tahu gitu bentar dulu yang mau tanya yang merasa dirinya kurang itu siapa? Kak Sada kan? baginya itu Kak Sada itu gak ada kurangnya Kak Sada itu udah lebih dari cukup baginya Kak Sada gak usah nih ngomong kayak gitu ketika buktinya itu ada mana berpaling sama orang lain gitu? berpaling sama siapa? Kak Sada ada buktinya gak? ya pasti ada buktinya ya pasti ada buktinya buktinya mana? buktinya nih masih ngubungin Kak Sada loh ini ngejelasin kalo misalkan selama ini Nia sibuk Nia ngapain aja ya Kak Sada juga aku minta penghariannya kalo misalkan aku lagi kayak gitu cuman intinya cuman kerjaan aja sebenernya gak ada masalah lain cuman kerjaan aja ya balik aja dulu stop kak Sada mau kemana? ya ampun udah stop diem disini dulu denger penjelasannya Nia gak usah Kak tuh kan udah diem aja dulu disini denger penjelasannya Nia gak mau gak mau gak mau udah Asada diem aja disini denger penjelasannya dulu gak usah salah paham dulu Kak gak mau gak mau gak mau gak mau Asada diem disini denger penjelasannya dulu kak Sada denger penjelasannya dulu denger penjelasannya bentar Nia mau tanya sebenernya apa sih masalah yang buat Kak Sada bener-bener sakit enggak enggak tunggu 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 dulu duduk dulu kak Nia gak mau Kak Sada kayak gini udah kasih tau Nia kenapa Kak Sada kayak gini kenapa sih kasih tau Nia satu masalah yang Kak Sada itu kayak sakit banget kenapa Kak Sada kenapa enggak gak usah di enggak ngomong aja gak apa-apa udah saya akan jelasin tapi saya langsung pamit ya kok pamit sih yaudah terserah Kak Sada intinya Kak Sada akan jelasin aja kan ya Kak Sada itu kenapa waktu itu kan kakak lagi narik ya ada kakak dapet berorderan kakak 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 lihat adik di Epic adik pergi sama seorang pake mobil ya ampun orang itu kayak pejabat gitu yaudah yaudah itu aja lah tak jelasin udah tunggu dulu denger penjelasannya dulu yaudah 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 yaudah